Kami akan mengajak Anda untuk menyimak perakiraan cuaca pada hari ini, Sabtu 14 Januari 2023. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berikut ini dari Satelit Himawari, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana pantauan cuaca pada hari ini. Dari peta yang bisa Anda lihat saat ini, jika ada warna hitam atau biru menunjukkan tidak terdapat pembentukan awan yang banyak atau artinya cuaca cerah. Sedangkan jika warna jingga hingga merah berarti menunjukkan adanya pertumbuhan awan yang signifikan dan berpotensi terbentuknya awan cumulonibus. Kita juga akan melihat bagaimana perakiraan cuaca yang terjadi pada pagi hingga siang hari nanti di beberapa wilayah di Indonesia. Yang pertama kita akan melihat terlebih dahulu di beberapa kota. Kita akan melihat di kota Medan pertama. Pemirsa diperkirakan pada hari ini tidak akan terjadi hujan di kota Medan, tetapi akan ada berawan dengan suhu kurang lebih 22 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian di Ibu Kota Jakarta tidak akan hujan juga ada berawan dengan suhu 24 hingga 29 derajat Celcius. Akan cukup panas cuaca pada hari ini di Jakarta. Kemudian di Yogyakarta akan cerah berawan dengan suhu 23 hingga 32 derajat Celcius. Kita juga akan melihat ke kota lain di Denpasar. Ini akan berawan dengan cuaca suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian di Kota Makassar akan terjadi hujan ringan pada hari ini. Namun untuk suhu masih akan cukup panas 25 hingga 32 derajat Celcius. Dan di Kota Jayapura akan berawan dengan suhu 23 hingga 31 derajat Celcius. Terima kasih telah menonton!